Hai Assalamualaikum kembali bersama saya Zarbani jadi kali ini kita akan membuat bukan rumput tapi kayak tanaman-tanaman gitu daunnya lebih tepatnya jadi untuk daun-daun Assalamualaikum kembali bersama saya Zarbani jadi kali ini kita akan membuat tanaman ya yang ada daun-daunnya gitu mirip kayak untuk rumput tapi kan kalau misalnya di hutan atau di benar rumput nggak cuma rumput sendirian kan pasti ada tanaman-tanaman yang lain jadi kita akan buat tanaman-tanaman kayak gitu kayak gini nah oke jadi disini saya menggunakan blender 2.92 ini versi yang terbaru bila kalian belum download versi yang terbaru silahkan kalian download di website nya blender.org jadi langsung aja kita tidak akan buat disini ada default cube seperti biasa kita apa saja Oh sebentar ini saya nyalakan dulu screen kaskinya nah gini nyala lalu yang jelas kita karena daun kan tipis jadi kita akan pakai plane nah ini disini saya menggunakan evi kalau pakai evi kalian jangan lupa nyalain ambil noclusion belum screen space reflection revasion juga lalu kita akan split screennya ini tarik lalu kita ganti ke set editor nah disini ini masih ada belum ada teksturnya ya di mental juga sama kita akan plus ya teksturnya klik lalu disini ada principal bestef kayak biasa dan kalau kalian mau download teksturnya ada linknya di bawah untuk teksturnya ini saya sudah download teksturnya jadi disini saya sudah ada teksturnya daun jadi tekstur.com ini ada albedo alfa normal ragnas sama translucent ya map ini yang kalian butuhkan untuk membuat daunnya bagus jadi kita akan masukkan ekspor semua saya lebih suka tarik satu-satu kayak gini aja karena ya suka aja nggak apa kalau kalian bisa pakai Note Wrangler jadi langsung di kontrol shift-t juga sama aja begini ini karena kenal sama normal Oke jadi ini yang albedo kita masukin ke base color kayak biasa yang ragnas masukkan ragnas seperti biasa normalnya juga masuk normal tapi jangan lupa ditambahin normal map nah ini normal map dan untuk alfanya kita akan bisa selesai untuk translusen kita akan pasang map translusen seder Translusen mana translusen terus salah kita masukkan ke translusen nah translusen ini juga ada normalnya jadi kita akan pasang termenya juga dari sini kita tarik ini oke lalu untuk alfanya kita akan tambahin seder Transparan kayak gini taruh aja nah ini alfanya harus dipajakan pasang sendiri lalu ini kita akan kasih Oh kemati lagi ya sebentar sering mati yang ini lalu disini kita akan kasih adsider nah disini ada adsider lalu kita masukin sini jadi kalau misalnya ada cahaya dari atas kayak gini sebentar saya tunjukin ini saya masuk ke render preview nya if ya Coba saya kasih sana ini lalu kita akan naikin strengnya ya segini nah kalau dari belakang dia kan kelihatan kayak terlalu susun kayak gitu ya ya kan emang translusen nah ini sebentar saya tunjukin hai oh Hai kalau disini ini dia cuman dari belakang aja kayak ini Hai ini untuk penyakit-penyakit cuma saya nggak tahu kenapa kok bisa kayak transparan kayak gitu coba saya pasang ini dulu alfa dulu jadi kita akan pasang transparan nya kesini tinggal di Ctrl T terus tarik kalian harus nyerahin nautor yang keluar gitu ya lalu dari map yang alfa ini kalian masukin ke faktor Oh iya sama jangan lupa kalian gantikan kalau di atas semua untuk yang enggak color jadi kayak ini terus ragnas sama normal nah kayak gitu Oh iya ini belum diganti kalian oke setelah sudah diganti semua kalian pasang ke surface Hai Tara dia masih nggak mau transparan non karena kalau misalnya saya lupa ke ev di sini material tab kalian harus di Scroll ke bawah terus habis itu ini band mode kalian ganti ke alfablan eh shadow mode juga ya alfa klip lalu ini ada screen space klip sama backface nya dimatikan aja jadi transparan nah kalau kalian lihat dari dari belakang ini transparan nya yang kelihatan ya mantan fungsinya dari belakang kayak gini kalau misalnya dari sini aja dia kan nggak kelihatan belakang gelap jadi kalau misalnya tambah aja terkini kalian nggak bisa ngatur intensitas transparan sinya jadi setelah kalian ada ad-shader kalian bisa kasih in sedikit maksender jadi ini terus ini kalau campur ke sini nah lalu ini untuk kalian untuk atur transparan sinya kayak gimana Hai jika kalian satu in transparan banget kalau noling dia gak gelap sesuai Hai prinsipal ke-prinsipal jadi ya sekitar segini nisginya mungkin bagus Oke jadi untuk membuat daun kalian Anwar jadi ini kan sudah ada mapnya sudah bagus jauhnya Tuhan sudah bagus jauhnya sekarang kita akan anwar-an webnya kayak gini di suv-editor gini lalu kalau misalkan web kan cuman satu map gini aja ya ya kaya selanjutnya cuma satu map tapi kalau misalnya di sekitar gini dia agak berubah di sini ya jadi saya lebih suka potong esnya terikai kontrol atau sebesar gini supaya sini kita akan hilangin face nah kayak gini nah ini kan cuman yang atas tapi kalau misalnya dibalik kita rotate wih sama nggak ada perbedaannya antara yang atas sama yang bawah soalnya emang eh apanya ini soalnya memang gifinya cuman satu jadi dia enggak beda yang atas sama bawah caranya adalah kayak gini teman-teman jadi kalian masuk ke detak ada tempat ya ini kan cuman yuk yang aja nah sekalian di sini ini ada ada tab yang ini objek set atau properties lalu disini ada yuknya klik kalian plus satu lagi klik nah lalu kalian pilih yang bawah ini kalian ganti nama juga bisa ya cuman ya biar kayak gitu aja ini digeserkan bawah dia enggak berubah soalnya enggak dimasukin tapi tarik yang bawah aja lalu kalian masuk ke apa namanya set regulator nah disini baru kita akan bisa ganti kalian shift A kayak gini lalu di input ada namanya UV map ini UV map nah ini UV map nya ini ada dua UV map ini UV map yang kalian buat yang pertama kali lalu ini yang buat yang barusan dari itu kita akan dua-duanya pasang semua di copy lalu ini juga jadi kalau misalnya kalian lihat di UV map kayak gini dia itu kayak semacam koordinatnya yang UV itu jadi dia cuman koordinat aja nah karena ini warna-warni kayak warna ya color biasa kita bisa masukin ke mix color walaupun ini faktor keluarnya cuman eh kepake mix color juga enggak masalah kok jadi ya enggak apa yang paling bagus oke kita akan pasang ke mix color kayak gini setelah itu kita akan ambil di input terus habis itu ada geometri mana geometri nah disini ada back facing jadi ini dia deteksi mana yang mana yang ke belakang mana yang depan dari face kalian atau plane kalian yang depan warna putih yang atasnya warna hitam dan ini juga sudah grace scale jadi pas banget untuk mix color rata kita akan langsung masukin ke faktor klik nah jadi kalian lihat bawah dia akan masuk ke UV map yang satu kalau yang atas dia pakai UV map yang atas ini yang pertama kalinya lalu setelah itu kalian bisa masukin dari mix color rata ini eh dari mix color ini kalian masukin ke vector vector map kalian map apa namanya ini tekstur kalian masukin semua lalu setelah kalian lihat di depan sini nah kalau misalnya saya lihat dari dari atas dia dia pakai UV map yang atas ini coba saya tunjukin ya yang ini saya ganti rotate nah kayak mirip kayak gini up kalau saya lihat dari atas tadaaa masih nggak berubah kerangan jadi kayak gini fungsinya tapi yang atasnya kebaliknya jadi akan kita rotate dulu apa eh apa di flip aja ya bisa Klik Kanan terus habis itu di mirip ini up terah-terah kayak gini lalu kalian juga bisa kasih lukat kayak gini sama gini dan bisa di atur-atur untuk variasinya Oke jadi sudah jadi daun yang realistik gimana kalian bisa pasang-pasang kayak ke jari referensi apa namanya ini vikus ya vikus live kayak gimana kalian juga bisa atau lihat tanamannya langsung aja untuk referensi kalian lalu kalian model sebagus mungkin kayak mirip ke tanaman yang kalian itu tanaman aslinya kalau dia dari atas dia juga berubah jadi face yang bawah itu kerangan jadi sekian aja tutorialnya untuk buat tawannya atau tanaman biar kalian juga dengan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan juga nyalakan loncengnya dan jangan lupa komen dibawah untuk saran dan kritik dan juga kalian bisa share ke sosial media kalian itu sangat membantu perkembangan channel ini sekian terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati